Ya kita masih berdialog malam hari ini, saya ke Mas Julius Ibrani dulu, Ketua PBHI. Mas Julius kalau tadi kita melihat apa yang dikatakan oleh Prof. Azumari Azra memang sangat mengerikan ya kondisi pers ke depannya jika memang RKUHP ini disahkan menjadi undang-undang. Tadi Anda juga sempat mengatakan ada delik pers, itu adalah sesuatu yang baru sebenarnya. Padahal selama ini kan kalau ada masalah pers dibawa ke Dewan Pers untuk diselesaikan di mediasi di situ. Ya betul, makanya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Azumari, pertama kenapa overkriminalisasi ada penambahan yang sebelumnya tidak ada dengan istilah delik pers tadi. Saya mau katakan begini, kita coba utak atik undang-undang pers, kita cari ada nggak sih istilah pidana pers, ada nggak sih istilah delik pers, nggak ada. Seandainya pun itu pidana, produk jurnalistiknya dia mengarah pada hate speech, lalu kepada hate crime, lalu ujaran tentang sara etnis yang menyebabkan betul-betul seperti terjadi di Rwanda. Karena menggunakan pemberitaan. Itu sudah memang pidana tanpa perlu menilik itu pers atau bukan, itu pidana. Jelas-jelas pidana. Jelas, tetapi dalam hal ini, ini nggak ada kita temukan delik pers dalam undang-undang pers. Pertanyaannya, apakah dia lama atau baru? Berarti kan baru, karena ada penambahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini kemudian merujuk pada undang-undang pers dengan mekanisme dibawa kepada Dewan Pers, lalu yang disidangkan adalah lembaga persnya. Karena jurnalis adalah pertanggung jawaban dari si lembaga persnya. Sementara di rancangan ini justru dilokalisir antara jurnalis dengan lembaga medianya, lembaga penyiaran ya? Betul. Di sini langsung merujuk pada si manusianya, artinya jurnalisnya. Jadi tidak ada perlindungan pers terhadap jurnalis. Jadi ini langsung aja main ke situ. Artinya apa? Potensinya ke depan, kriminalisasinya bukan terhadap masyarakat biasa. Terhadap profesi yang jadi kakinya demokrasi, yaitu pers, juga berpotensi. Langsung menembak pada jurnalis. Baik. Mas Albert, di 483-484, tadi kita bicara soal implikasi terhadap pers, termasuk kepada pekerja pers dalam hal ini jurnalis. Apakah dalam pembuatan undang-undang ini tidak mengacu kepada undang-undang pers yang selama ini berlaku, Mas Albert? Oke, yang pertama saya mau menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Saudara Juli Siberani ya tadi ya. Yang pertama soal transparansi. Kita perlu memahami, Mas Aryo, bahwa draft yang diserahkan kemarin adalah draft hasil reformulasi dari 14 isu kursi yang ada. Oleh karena itu sebenarnya kita sudah coba banyak mendengar masukan dari teman-teman koalisi sipil. Dan itu diakui juga loh oleh beberapa teman-teman koalisi sipil bahwa pemerintah itu mendengarkan aspirasi dan rekomendasi. Jadi jangan pernah bilang bahwa perumusan RKUHP itu dilakukan dengan tidak transparan. Bahkan Mas Aryo, kita melakukan 12 kali sosialisasi di kota-kota besar di Indonesia itu, tujuan adalah untuk menjaring masukan dari masyarakat, menjaring aspirasi dari masyarakat, menjaring masukan bagaimana sih pasal ini apakah harus ditambahi penjelasan kah, ditambahkan sebagai delik materi dan sebagainya, Mas. Jadi itu yang pertama kali saya mau sampaikan. Dan juga Saudara Juli Siberani, saya harap tidak membandingkan antara RKUHP yang sudah notabene dicetuskan dari tahun 67 resolusinya dengan RU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan dikonstitusi soal besar oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pernyataan dari Prof. Edy pada saat pertemuan 3 minggu lalu di Kuningan. Jadi kami mengutip persis apa yang disampaikan oleh Prof. Edy Yaris dalam pertemuan itu. PBHI hadir dalam pertemuan itu? Hadir karena kami menghargai undangan. Apa yang disampaikan ya kira-kira kalau boleh saya tahu? Pada saat itu Prof. Edy mengatakan kami tidak akan mengulangi kesalahan yang terjadi pada saat pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Dimana kebanyakan typo dan segala macam tidak terjadi transparansi dan disitu ada penolakan besar-besaran terhadap masyarakat sipil. Nah ini juga saya sekaligus menyampaikan juga bahwa jangan sampai ada stigma, Mas Aryo. Mungkin kita dengarkan dulu dari Mas Albert. Silahkan Mas Albert. Jadi statement dari wamen kumham tersebut jangan diterjemahkan bahwa kita melakukan suatu hal yang seperti dikatakan hari ini dalam jajak pendapat kompas RKUHP dalam lorong sunyi atau lorong gelap. Bahasanya saya tidak pernah. Karena kita ketika 12 kali sosialisat tersebut kita banyak melakukan reformulasi. Hal tersebut gini, dalam prinsip negara demokrasi tentunya juga koalisi sipil tidak dapat memaksakan seluruh rekomendasinya itu diterima oleh pembentuk undang-undang. Dalam hal ini yang menurut pasal 5 konstitusi maupun pasal 20 yaitu pemerintah maupun DPR atau membentuk undang-undang. Segala masukan kita pertimbangkan dari sisi meaningful participation. Partisipasi publik, peran serta masyarakat, right to be heard, right to be explained, right to be deserved, kita sudah lakukan itu. Jadi soal partisipasi saya mau tegaskan malam ini kepada seluruh mas Indonesia bahwa kita, pemerintah, dan tim ahli, tim sosialisasi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan masukan dari koalisi tersebut didengarkan. Itu pertama, Mas Aryo. Boleh saya tanggapi tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Prof. Ajumardi? Soal implikasi kepada kehidupan pers di masa depan. Silahkan, Mas Aryo. Saya tanggapi ya, Mas Aryo. Jadi, izin Prof, mohon maaf sebelumnya kalau berbeda pandangan dengan Prof. Mohon jangan diterjemahkan pasal, misalnya pasal 280 ya, tentang konteks of court itu sebagai delik pers. Karena jelas sangat berbeda konteksnya. Dan dalam penjelasan pasal 280 tersebut, perumus RKUHP menyatakan bahwa adanya pengaturan pasal ini tidak sekali-kali untuk membatasi atau menghalangi peran serta dari pers sebagai bagian dari demokrasi Prof. Nah, kalau kita lihat dalam pasal 280 RKUHP yang tadi menyerang integritas hakim, misalnya kita mengkritik hakim, itu ada perasa hanya di dalam sidang pengadilan. Nah, jadi dalam konteks sidang pengadilan memang kehormatan dari hakim itu harus dijaga baik, gitu loh. Tetapi kalau dalam konteks pemberitaan, dalam konteks eksaminasi putusan, dalam konteks anotasi putusan, silakan dunia akademik, silakan dunia pes memberitakannya sebebas mungkin. Karena pastinya pengadilan juga membutuhkan kontrol publik untuk memastikan setiap putusan itu sesuai dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, saya berharap teman-teman koalisi tidak menyampaikan informasi yang nanti bisa diserap masyarakat secara tidak tepat, gitu loh. Atau distorsi informasi, gitu. Karena mana yang disebut dengan delik pers? Coba ditunjukkan dulu. Tidak ada kata-kata tersebut. Kalau memang yang dimaksud oleh Prof. Azumad Diazal adalah mempublikasikan secara langsung, Prof. Ijin, Prof. Kalau hakimnya sudah memberikan izin, maka tidak bisa lagi digunakan pasal 280 KUHP. Nah, kenapa pasal ini harus ada, Prof? Karena ketika satu saksi diperiksa yang mana keterangan saksi itu memiliki kaitan dengan pendapat yang lain. Saksi yang pertama ini tidak boleh didengar keterangannya oleh saksi yang kedua. Supaya saksi yang kedua ini tidak bisa mengingat detail apa inti keterangan saksi yang pertama tersebut dengan tujuan nanti kebenaran material yang dicari dalam perkara pidana itu tidak tercapai, Prof. Karena rupanya saksi yang kedua ini sudah mendengar apa seluruhnya dari isi keterangan saksi yang pertama. Jadi kuncinya, selama ada izin itu maka tidak akan dipidana melakukan pasal ini. Mas Aryo, saya perlu menyampaikan juga selama ini untuk meluruskan mungkin khawatiran yang selama ini disounding ke publik ya atau ketakutan-ketakutan atau kecemasan yang selama disounding publik. Seringkali kita membahas pro dan kontra yang ada di buku 2 KUHP. Tapi kita melupakan buku 1 yang menawarkan perubahan revolusioner buat sistem pemidana di Indonesia. Saya boleh baca ini, pasal 57 RKUHP menyatakan gini, Mas Aryo. Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif misalnya ada suatu pasal tindak pidana yang diancam dengan saksi penjara dan denda atau denda misalnya. Penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan oleh hakim jika hal tersebut dipertimbangkan dapat menunjang tercapai tujuan pemidanaan. Jadi dalam RKUHP ini perusahaan RKUHP menawarkan suatu perubahan yang baru bahwa hakim tidak lagi cenderung punitif. Tidak lagi seperti dikatakan overkriminalisasi. Karena pasal-pasal yang dipermasalahkan oleh teman-teman polisi itu selalu diaternatifkan dengan pidana denda. Dan kalaupun pidana denda tidak bisa dilaksanakan ada mekanisme pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Jadi tolong jangan dianggap sebagai overkriminalisasi atau terlalu punitif. Baik. Saya mau berikan kesempatan atau penanggapi dari Prof Azimardil. Silahkan Prof. Ya yang pertama saya juga nggak paham apa yang disebut dengan koalisi masyarakat sipil. Yang jelas Dewan PERS atau apa itu konstituen PERS tidak diikutkan lagi. Nggak ikut. Nggak pernah diajak lagi ya. Terakhir kapan Prof dikesertakan Prof? Itu yang terakhir itu kita menyerahkan Kejamannya Pak Bambang Susatio berarti ya? 8 poin kepada Ketua DPR Bambang Susatio. Itu masih draft yang lama ya kan? Sejak itu kita nggak pernah lagi dapat draft yang itu. Kira-kira 10 atau 10 hari yang lalu saya dapat lagi draftnya. Eh ternyata saya dibilangin sama kawan-kawan seperti Bivi Fitri misalnya Bivi wah itu draft lama Prof katanya. Nggak kepake lagi. Nah draft yang terakhir yang final itu baru kita dapat tanggal 4 itu. Bukan tanggal 6 malah tanggal 4 udah kita mungkin tanggal 6 itu penyerahan ya kepada DPR dari pemerintah tapi kita udah beredar tanggal 4 itu. Nah saya lihat saya cek lagi memang seperti yang tadi saya bilang itu tadinya 8 sekarang mungkin jadi 14 jadi 12 kira-kira yang menyangkut pers itu. Dan saya lihat juga penjelasannya memang kalau penjelasan dari Bung Albert ya boleh-boleh aja ya tapi itu kan kalau saya lihat penjelasannya ya dari masing-masing pasal itu itu menjadi seperti karet ya kan? Seperti undang-undang ITE itu jadi bisa ditarik-tarik tergantung dari mungkin mungkin kalau berkaitan dengan polisi ya penegak hukum misalnya ada tuduhan pencemaran nama baik misalnya atau penghinaan pada pejabat negara misalnya bukan hanya presiden dan wakil presiden tapi juga lembaga negara itu tidak boleh gitu kan? Juga perbedaan antara kritik dengan menghina misalnya kan di dalam penjelasan itu tidak begitu jelas sehingga dengan demikian ini bisa menjadi pasal karet yang berbahaya begitu ya seperti yang kita alami dengan undang-undang ITE itu itu yang terjadi nah jadi jadi saya juga heran ya kalau misalnya pembahasannya ini transparan kenapa draftnya itu disimpan-simpan yang kedua kenapa stakeholders pemangku kepentingan yang langsung terkait kok gak diajak gitu ya yang stakeholder dalam bidang pers kebebasan berpendapat itu ya dewan pers atau konstituen organisasi-organisasi kelompok-kelompok jurnalis kelompok-kelompok serikat penerbit surat kabar atau media begitu kira-kira baik Dewan Pers untuk membahas hal ini justru terakhir pada saat Pak Bantong Sosatio masih jadi Ketua DPR iya ada jawabannya Gus silahkan ya kita menginginkan partisipasi semua pihak dan tentu tahap-tahap partisipasi dan lembaga-lembaga yang kemudian bisa memberikan masukan seperti lembaga pers badan pers saya pikir tidak usaha segan-segan untuk menyampaikan itu kepada DPR artinya apa kami juga terbuka untuk menerima sejumlah masukan baik dari badan pers atau lembaga-lembaga yang lain nah terkait dengan soal penyerangan terhadap atau pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden sebenarnya memang antara penghinaan dengan kritik harus dibedakan karena di era demokrasi mengkritik itu boleh demonstrasi juga boleh yang tidak diperbolehkan adalah penghinaan dan penghinaan jangankan kepada presiden kepada orang biasa juga itu juga tidak diperbolehkan dan sekali lagi delik ini atau delik yang terkait dengan pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden ini delik aduan yang itu juga harus dibuktikan oleh pengadu mana yang disebut sebagai menghina mana yang disebut sebagai menyerang harkat dan martabat baik kita nanti akan bahas lagi Gus Jazil karena ada delik aduan itu sepemahaman saya adalah untuk individu sedangkan dalam pasal di RKUHP ini yang dituju adalah lembaga kepresidenan dan lembaga wakil presiden tapi nanti akan kita lihat lagi seperti apa penjelasan dari narasumber kami malam hari ini kita akan segera kembali sesaat lagi selamat menikmati